selamat menikmati dan saya Habib Rastio sebagai host kelas bersama pada malam hari ini semoga sahabat classmates semua sehat-sehat selalu ya wah ini saya udah ngintip di youtube sudah banyak banget yang sudah menanti ya sudah menunggu ya materi-materi yang memang ditunggu-tunggu oleh teman-teman classmates ya baik, 60 menit ke depan kita akan ngobrol asik bersama narasumber kita tapi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu tentang kelas bersama ya apa itu sih kelas bersama? kelas bersama itu merupakan komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dengan menjadi penyambung antara siapapun yang tergerak untuk bersedekah ilmu dan para pencari ilmu sepanjang hayat kelas bersama merupakan salah satu komunitas yang berada di bawah naungan perpustakaan, kementerian, pendidikan, dan kebudayaan Republik Indonesia kelas bersama hadir sehingga para penyedekah dan para pencari ilmu dapat bertemu di ruang kelas tata muka maupun virtual untuk belajar bersama kelas bersama menjadikan perpustakaan sebagai ruang utama berkumpulnya para penyedekah dan pencari ilmu dengan harapan perpustakaan dapat terus tumbuh menjadi tempat mencari ilmu tidak hanya dengan membaca koleksi yang ada teman-teman juga diberikan ruang untuk belajar bersama dan jangan lupa di kelas bersama kita diberikan juga ruang untuk teman-teman yang ingin menyedekahkan sebagian rezekinya untuk teman-teman kita yang terkena dampak pandemik COVID-19 donasi bisa melalui kitabisa.com slash kelas bersama bisa baik, pada malam hari ini di episode ke-79 ngobrol asik di rumah aja selasa 28 Juli 2020 kita akan memangkat tema tentang Perceptual to Cognitive Series Gerak Koordinatif sebelumnya saya bacakan dulu CV beliau ya narsumber yang sudah tak asing lagi yang sering kali hadir di kelas bersama kita kami di kelas bersama sangat bersyukur mendapatkan amanah ya untuk narsumber yang selalu menyediakan waktunya untuk bersedekah ilmu buat teman-teman kelas med di rumah beliau adalah seorang praktisi neuroscience terapan vigor mungkin banyak lagi ya kita mau langsung aja langsung kita panggilkan saja ya baik, kita panggil saja narsumber kita pada malam hari ini Bunda Anne Gracia Halo Mas Habib, kabarnya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kelas med Halo apa kabar nih kelas med kita sapa-sapa dulu ya teman-teman kelas med di rumah ya ada teman-teman yang rutin ya ya rutin banget nih ada yang dari Unisma ya Muhammad Darib ya Halo apa kabar Mas Darib ini ada dokter, dokter Elin Sugeng nih dokter dari kelas med di rumah siap menanti materi yang sangat menyenangkan ini ini ada Pak Andi juga Mio ini orang luar biasa semua ini seneng banget ketemu banyak teman ini jadi reunian kalau disini sih dari Sumbawa oh iya ini juga rajin dari Sumbawa oke dari pare-pare nih paling jauh nih pare-pare halo Pak Muhammad Nasir sehat Pak baik ada Marina Hakso ini selalu hadir kalau setiap materi itu anak nih dia selalu komen dan rajin bikin not to land keren dan rajin mengklik like oke baik kita langsung saja ya Bun kita mulai obrolan kita pada malam hari ini terkait konsep kognitif seris atau gerak koordinatif kita mau mulai dari mana nih ngobrolnya nih Bun kita review sedikit kita beberapa minggu kebelakang ya tepatnya 5 minggu sih kemarin itu kita obrolin tentang neuroscience terapan pada bagian sensory atau gerbang masuknya info ke otak kita jadi otak kita menerima semua stimulus itu lewat kombinasi bukan cuma satu loh tapi kombinasi dari gerbang masuk misalnya bisa visual dan auditory kalau saya berkenalan saya bilang nama saya Anne nah itu berarti dua dari visual dan auditory orang mengenal ya menerima info kalau kita ketemu fisik nih kalau sekarang kan virtual kalau ketemu fisik kita pakai salaman nah itu tiga info malahan karena ada visual auditory dan ada taktil nah kalau salamannya itu pakai digoyang-goyang salaman itu semangat sekali gitu ya salamnya pakai goyang-goyang-goyang nah itu berarti pakai juga proprioception ada juga kelompok orang tertentu yang kalau salaman pakai peluk terus eh cik-cik ya hati-hati pada waktu maju ke depan mau berpelukan itu keseimbangan kita bisa tertantang ya karena ada perubahan keseimbangan maka kita pada saat yang bersamaan cuma mau hai saya Anne gitu kan sudah menggunakan beberapa gerbang sensor sekaligus dan itu semua memberi info ke otak oh itu tampang si Anne oh itu suara dengan sebutan kata Anne oh gitu cara bunyinya oh oh begitu geraknya ya dilihat lalu oh begini aduh suhu tubuhnya si Anne segini nih gitu waktu bersalamannya terus sudah gitu oh tangannya dia kekuatannya segini nih karena tangan saya besar tergoyang pada salamannya segitu habis itu pelukan eh ada keseimbangan saya ini ketabrak tubuhnya gitu jadi pada momen yang berdekatan semua gerbang sensor itu mengirimkan berita yang beda-beda ke otak lalu otak dengan cepat melakukan processing dan memberi respon nah minggu lalu kita udah bicara bahwa respon pertama itu adalah respon gerak itu disebut dengan sensor motor aksi dan reaksi ya ditambah minggu lalu kita obrolin sedikit tuh bahwa kombinasi dari beberapa sensor akan membentuk sensasi tertentu di otak dan ternyata terbentuk dua kubu yang satu kubu yang sangat berdekatan dengan emosi lalu yang satu lagi kubu yang sangat berdekatan dengan karena dia berunsurkan di gerak kelakuan perilaku maka begitu keduanya bertemu bergabung berarti respon kita dalam bentuk yang komprehensif itu membentuk perilaku yang kalau berulang menjadi karakter jadi otak merespon secara kontinu itu akan membentuk karakter nah karena kemarin kita udah bahas si sensomotor minggu ini minggu ini dan empat minggu ke depan kita akan bicara soal bagaimana si sensomotor ini menjadi fundament untuk otak mulai menuju kepada kemampuan kognitif nah untuk menuju kepada kemampuan kognitif itu awalnya yang tadi semua hal yang diterima oleh otak maka disimpan di memori nah disimpan di memori lalu dengan kombinasi kombinasi tertentu itu akan punya nama atau punya pengenalan yang lama-lama pengenalan itu jadi semakin kompleks dan bersama juga dengan unsur emosi membentuk persepsi nah persepsi itu adalah sudah kerja kombinasi dari memori dengan berbagai processing baik itu fungsinya tunggal artinya oh iya saya ingat bentuknya gitu hanya bentuk saya ingat bunyinya atau hanya bunyi ya baik dari yang tunggal maupun sampai yang multimodal atau banyak sensor sekaligus bergabung nah jadi seri kita kita akan bahas perceptual to kognitif nah spesial hari ini nih Mas Habib kita akan bahas bahwa si gerak setelah dia berfungsi sebagai perespon saya kasih istilahnya first responder keren gak first responder itu mestinya pemandang kebakaran polisi ambulans tapi kalau di otak kita first responder itu gerak nah bagaimana si first responder ini bisa kita kenali bahwa oh si otak itu dalam respon di tingkat paling dasar sudah matang merespon di tingkat yang paling 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 bawah nih ya respon pertama banget itu mesti matang kalau enggak nanti ibarat meja cuma pakai tiga kaki atau kurang kan jadinya rapuh ya jalan tol salah hitungannya jarak antar tiangnya misalnya atau bobotnya sehingga waktu ternyata yang lewat itu lebih banyak dan lebih berat dari dugaan maka berdampak sebetulnya semuanya udah bagus udah indah fungsinya udah oke tapi karena rapuh maka pelan-pelan dia runtuh jadi bisa jadi langsung terbentuk perbedaan karena kerapuhan atau kegagalan perkembangan di tingkat pertama atau kalau dia cuman gangguan yang ringan bisa jadi enggak kelihatan gangguan atau kegagalannya juga tidak kelihatan bahwa dia itu rapuh tapi dengan berjalannya waktu nah yang lain tangguh dia enggak dia lebih mudah rontok lebih cepat rontok nah itu analogi yang mau saya berikan kepada teman-teman untuk memahami bahwa gerak di tingkat yang pertama sebagai respon itu juga punya tingkatan nah kita hari ini ngomong tingkat pertamanya gerak koordinatif tingkat tingkat yang nanti 4 minggu ke depan memang sebenarnya dimulai dari hari ini yang teman-teman sebenarnya harus harus mengikuti yang dari awal ya bun ya untung sama kelas bersama betul-betul perpustakaan yang baik ya disimpen ini sudah berbab-bab ini udah dibabnya dibab di tengah saya sedikit men-challenge yang pintar nulis kalau bisa temenin saya nulis ayo teman-teman yang jago nulis jangan dibahas bab doang ya memang ada beberapa tulisan memang kalau setelah membaca lalu apa itu itu tuh harus terjawab ya apalagi setelah mendengar dari jelasan Bu Ana memang bagaimana cara membentuk hasil apa yang sudah didapatkan dari Bu Ana untuk dijadikan sebuah bahan yang mungkin dari teman-teman kita disini dari teman-teman classmate disini sebenarnya rata-rata memang berprofesi sebagai mungkin guru paut ada juga dosen paut gitu ya dan ini benar sangat-sangat bermanfaat baik Bunda kita mau mulai dari mana nih kita dari persepsi kita pada malam hari ini hari ini kita ngomong kalau gerak ya jadi kan udah tau tadi disebut dan kemarin udah dibahas ya bahwa gerak itu menjadi respon pertama dari kerja otak tapi gerak itu waktu merespon bisa aja kalau tiba-tiba halo Mas Habib gitu ada yang ngagetin di sebelah padahal Mas Habib lagi asik nih apalagi kalau kita pakai earplug gini terus langsung eh gitu kan kita terkejut nah teman-teman itu adalah gerak yang spontan ya gerak yang tidak direncanakan nah model gerak yang seperti itu itu memakan energi yang banyak dan membuat otot itu mengeluarkan energi yang besar karena coba aja deh kalau kaget itu kan badan kita menegang ya langsung mencalon keseimbangan kalau keseimbangannya jelek bisa langsung jatoh malahan nah pada posisi kita mengharapkan bahwa gerak itu matang gerak itu adalah menunjukkan menceritakan bahwa otaknya punya konektiviti yang cukup baik maka dia tidak boleh menjadi gerak yang spontan begitu bayi oke sampai umur dua tahun dan ada masa masa tenggang lah gitu ya masih ditolerir bahwa dia belum matang geraknya itu sampai umur sekitar empat tahun tapi sesudah itu gak bisa mas sesudah itu gerak itu mesti masuk ke tahapan yang disebut dengan gerak praksis gerak bertujuan atau pada segitiga belajar dari William Schellenberger itu akan menyebutnya sebagai perceptual movement perceptual motor artinya gerak itu sudah paham kalau saya diberitahu oleh Mas Habib misalnya Mas Habib bilang sama saya Bu itu ada di belakang makanya ada sesuatu maka saya akan mata saya bisa tetap ke depan tapi saya tahu yang disebut dengan belakang itu kombinasi ya kombinasi kerja otak tahu kata belakang itu artinya posisi di mana berarti secara space secara spasial udah tahu kedua bisa menggerakkan anggota tubuh menuju sasaran dengan besar energi yang sesuai kalau saya sembarangan gitu ke belakang kan bisa-bisa tirai ini mungkin ketarik kecabut gitu ya atau jendelanya jadinya saya tabrak gitu kalau saya sembarangan mengelola besar energi untuk ke belakang atau misalnya Mas Habib bilang Mbak Ne itu kameranya kurang lurus deh coba dibetulin gitu kalau saya tidak memiliki kemampuan untuk merencanakan gerak dengan efisien mengukur tenaga dengan baik sudah punya memori sudah punya memorinya tuh di dalam sel-sel sarafnya otak bukan cuma memori disini jadi terjadi koneksi yang baik maka saya maju untuk mengatur kamera tuh dengan ya begitu dekat di kameranya di pelanin terus juga sudah tahu waduh ini saya pakai tripod yang kekuatannya gimana jadi saya menyesuaikan itu adalah kerja otak yang menunjukkan bahwa disini ada perencanaan ada pengetahuan perencanaan dan pengetahuan itu digabungkan oleh otak barangkali kalau mau pakai bahasa awam muncul niat ada niat yang yang kemudian kita susun langkah-langkah detilnya supaya bisa terwujud jangan cuman jadi kalau nulis buku itu prakata doang ada di bab niat aja kepengen doang gitu gak pernah terjadi nah gerak juga begitu kalau kita di otak itu udah tahu oh saya mau ngambil gelas saya udah lihat posisi gelasnya saya tahu tangan saya mau mengarah ke gelas itu saya udah tahu gelasnya isi apa saya udah bisa kira-kira dari pengalaman sebelum-sebelumnya dari memori itu beratnya seberapa saya butuh ngeluarin tenaga segimananya maka hal tersebut merupakan kerja kematangan otak yang optimal nah dari tadi saya baru sudah ngasih contohnya itu yang single-single tuh mas padahal mas Habib aja bisa sambil denger saya bisa mungkin sambil ngetik gitu ya atau mungkin berdiri berdiri mengambil apa pelan-pelan duduk lagi jadi ada banyak hal tapi fokus semuanya nah itu berarti kan otak ini buat perencanaan yang bukan sederhana ya itu sudah banyak yang mesti dia kerjakan oke sebentar saya mundurkan ini nah jadi teman-teman dengan dengan kondisi seperti begini kita menjadi tahu bahwa bahwa sebetulnya di tahap gerak aja otak itu udah cerdas otak itu udah hebat belum belum pakai belajar nih ya belum pakai artinya pengetahuan belum pakai apa sih semacamnya matematika lah atau pokoknya pengetahuan-pengetahuan yang menurut itu belum tuh kita belum bahas itu tuh baru sampai di pembahasan ceritanya tentang sebentar baru sampai di pembahasan bahwa otak itu mengelola gerak baru sampai di situ tuh mas padahal pembagian sebenarnya pembagian tugas di otak sebelum kita mulai yang tadi bunda ya yang saya tahu sih memang pembagian yang ada di otak itu kan otak kecil ya bunda untuk mengkoordinasikan gerak ya bunda otak kecil itu seperti alat untuk mengendalikan atau mengontrol ya ini saya sambil bergerak nih karena pengen ngasih contoh sambil menerangkan sambil bergerak itu namanya masa juga ya udah koordinatif nih saya lagi berusaha untuk mau mengasih contoh soalnya ya nah oke bisa berubah juga tuh layar kita gini teman-teman kalau otak kecil itu dia tugasnya terutama untuk membuat kita memiliki informasi tentang si gerak plus memberikan semua respon koordinasi tentang keseimbangan juga terus dia juga yang menyimpan informasi dari otot ke otak ya dua arah akibatnya teman-teman akibatnya adalah pada waktu kita mau melakukan si aktivitas gerak sebetulnya kita itu sudah secara komprehensif memanfaatkan otak tapi pada area satu ini biasanya kalau kita pakai kacamata gaya atau kita pakai bando kalau perempuan dengan bagian keseimbangan tadi yang disebut di cerebellum otak kecil dengan komunikasi saraf ke seluruh otot tubuh jadi itu yang bisa teman-teman kenali sebagai langkah awal bahwa otak itu bekerja luar biasa untuk bergerak jadi bukan cuman ada otak kecil aja tapi ada beberapa bagian di otak untuk membuat otak itu menciptakan kemampuan gerak pada manusia karena kan memang pada pada fungsi mengendalikan tadi ya memori antara otot sama otak itu kan tetap fungsi otak itu sebagai pemberi perintah gitu ya bunnya yes oke sekarang bunda mau mempraktekin apa nih ya aku lagi tadinya berencana cari space yang gedean ada gangguan kecil berada di sekitar saya oke nah gini teman-teman kurang rendah oke nah teman-teman saya ikut gak nih bun pasti belum siap-siap dong siap-siap aku liat aja ya liat aja ini kalau kita berjalan kalau kita berjalan ya kita akan melakukan aktivitas bergerak itu dengan secara otomatis otomatis ya kita bilang keseimbangannya terbentuk kita jalan tuh kiri sama kanan itu akan bergerak saling mengimbangi jadi di tubuh manusia itu ada proses otak mengenali titik balance tubuh itu ada kiri sama kanan itu semua orang udah hafal kiri sama kanan tapi yang kita sering tidak sadari padahal itu terjadi kita tuh punya depan sama belakang dan garis pemisah depan sama belakang itu adalah dari telinga turun ke bahu sepanjang tubuh kelutut dan kelandasan kita di kaki ya jadi posisinya kita tuh setidak hanya terbagi atas kiri dan kanan tapi ada depan dan belakang itu sebabnya kalau kita menggendong sesuatu kita punya tas atau kita punya sesuatu kita gendong maka kepala ini bisa-bisa menjulur ke depan untuk mengimbangi bobot yang ada di belakang ini tanpa disadari tanpa disadari wanita kalau sudah hamil hamil itu bobotnya keseimbangannya dengan cairan dan janin dia akan berpindah ke depan maka tubuhnya dia akan membentuk lengkungan dia akan membentuk lengkungan di belakang yang menyeimbangkan pada waktu dia sedang bergerak maka pada waktu sudah melahirkan cukup banyak wanita yang merasa punya gangguan di tubuh bagian belakang karena dia lupa untuk mengimbangi kembali otot-ototnya dan konstruksi tulangnya setelah selesai dia melahirkan ada bagian ketiga yang tidak begitu sering diingat tapi itu berpengaruh untuk manusia itu ada kita tuh punya pinggang kalau kalau udah mulai usia nambah terus kita udah kehilangan pinggang gitu ya kalau udah punya udah punya tas disini tapi bagaimanapun teman-teman sebesar apapun atau kita menjadi lebih montok gitu tetep aja kita tuh sebetulnya punya yang disebut dengan panggul dan panggul ini diatasnya ada pinggang panggul ini akan menahan tubuh kita ke bawah jadi kita terbagi atas tiga bagian tubuh yang membuat tubuh ini kalau bekerja dia secara tiga dimensi artinya dalam sebuah ruang itu mencari keseimbangannya saya ngomong dengan teman-teman terus saya semangat banget ngomong jadi teman-teman yang disitu tau gak ini tanpa disadari saya terlalu sering ngomong ke depan gini tanpa mengubah posisi kaki saya lama-lama ini ujung kakinya jadi capek karena ototnya nahan beban yang lebih besar dari tubuh ke depan sini kalau saya mengambil posisi berpegangan di dinding tapi cuman satu sebelah kaki saya akan mengimbangi ini panggulnya saya berubah posisinya jadi tubuh ini selalu akan bekerja untuk mencari mencari lawan geraknya lawan beratnya sehingga terbentuklah keseimbangan nah semua itu terjadi dengan begitu cepatnya di otak jadi otak itu mengimbangi semua stimulus yang terjadi dengan cepat dan responnya terlihat nah teman-teman bagi mereka yang ototnya itu tidak responsif karena kaku tidak responsif karena tidak kenal ruang geraknya apakah semua teman tahu bahwa tangan kita kalau ke belakang itu bisa tetap agak lurus walaupun dadanya kita tetap menghadap ke depan sebanyakan tangannya cuman bisa sebagian aja gak bisa full ke belakang bahwa ini bisa 360 derajat putaran itu gak semua memanfaatkannya dengan baik ya akibatnya pada waktu kita bertambah usia anak kecil yang ada dalam pengasuhan kita pendampingan pendidik kita sebagai pendidik itu seharusnya mendapat aktivitas misal bernyanyi ya diajak nyanyi pelangi 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 bisa dua tangan mestinya supaya ruang gerak dia terbuka otot dia terstimulus ingat anak itu punya hak untuk mendapatkan respon gerak dan stimulus otot yang optimal anak kan baru berkembang belum optimal tapi kita ngasih latihannya udah gimana pelangi pelangi alangkah indahmu ini ruang gerak kita udah kecil-kecil merah kuning hijau di langit yang biru kita gak berani ngangkat ketiak pelukismu agung siapa gerangan pelangi pelangi udah gitu tuh kita geraknya gak menggunakan semua ruang gerak nah itu menghasilkan contoh bagi anak-anak yang menghambat kemampuan koordinasi tubuhnya atau mungkin gurunya jaim bun jadi gak mau saya jaim kalau saya jaim mau mas habis mas rola gak jadi kita cerita disini betul betul nah sekarang jadi teman-teman classmate udah paham tuh ya jadi sebenarnya memang gerakan kita sebenarnya bisa sampai 360 derajat untuk sendi tertentu nah yang seperti sendi kaki misalnya gitu ya sendi kaki teman-teman apakah masih suka terbiasa dengan mengangkat kaki tinggi terus bisa buka gitu misalnya ke samping nah anak-anak itu bisa tapi karena kita tidak memberi aktivitas seperti itu akibatnya apa anak-anak lupa atau tidak terstimulus untuk bisa nah pada waktu kita lalu punya anak yang mager ya males gerak kita punya anak yang cranky kita punya anak yang yang kalau disuruh apa-apa tuh ih kamu tuh kalau ibu tuh dulu ya ini udah kebiasaan ya disuruh mompak disuruh ambil air disuruh ngepel disuruh apa oke kamu tuh kok susah dia lupa anak-anak zaman sekarang ruang gerakannya kecil sempit ya ini di tempat saya sedang bersama teman-teman saya disini juga lihat dong mau ngasih contoh gerak juga saya tadi repot sekali karena ruang geraknya jadi sempit sekali ini udah dinding ini udah ada lemari sempit semua serba sempit nah ini kehidupan anak-anak kita maka kalau dia sedang berada di sekolah atau mendapat kesempatan di alam bebas anak-anak itu harus dan penting sekali mendapat kesempatan stimulus gerak yang menggunakan semua area gerak dia dengan optimal supaya apa supaya otaknya menyimpan memori-memori gerak itu sehingga nanti-nanti kalau mau dipakai bukan belajar baru tapi udah ada memori koneksi otak dengan ototnya dan tubuh ini jadi bisa melakukan aktivitas yang terkoordinasi dengan baik kalau ini beres maka otak tidak akan repot-repot harus disedot atensinya harus memberikan banyak sekali perhatian energi membangun sinaps cuma di urusan gerak padahal otak sudah waktunya untuk mencapai belajar mikir mau mikir eh eh udah mau jatuh ya barusan ada yang mengganggu saya lalu-lalang itu kan eh ini gimana sih gue mesti kemana dulu tapi mesti tetap sambil ngomong sambil mengatasi karena otot itu kenal arah geraknya sehingga waktu otak bilang jagain yang kanan ambil di kiri gerakin ke depan hati-hati belakang dan lainnya itu tubuh itu udah zat hei siap aja maka ada anak-anak yang jago silat kecil-kecil itu bagus tuh mas iya betul kalau sekarang dari anak kecil sekarang kalau yang dewasa ya bun ya ada yang namanya yoga ya bun ya itu gerakan-gerakannya itu kayak itu gerakan-gerakan yang susah ya sebenarnya dari sebenarnya itu memang gerakan-gerakan biasa tapi itu menyuruh tubuh yang memang sudah mungkin yang untuk orang dewasa kan agak sulit ya bun ya untuk misalnya gerakan-gerakan yang memang membutuhkan fleksibel kalau yoga itu iya kalau yoga itu menantang kelenturan mas jadi dia menantangnya perbagian otot untuk lentur kalau tadi sebelum kita membahas tentang kelenturan saya mengajak teman-teman untuk menyadari tentang kerja ototnya dulu dan arahnya itu makanya disebut sebagai koordinasi koordinasi iya jadi untuk koordinasi memang kita butuh otot yang lentur kegiatan-kegiatan selain misalnya tadi bernyanyi ya seperti atau mungkin olahraga kira-kira itu kegiatan lain untuk anak-anak kita untuk bisa dikenalkan koordinatif itu seperti apa ya bun ya ya gini aku punya di facebooknya saya juga di web itu sempat saya tulis juga saya suka ngajakin sekolahan dan orang tua apalagi sekarang lagi pandemi jangan repot-repot deh cari kegiatan ayo sama anaknya challenge kegiatan jadi sambil duduk aja kan namanya di rumah orang tuanya udah pada capek dong ya sambil duduk aja kegiatannya tapi coba lakukan aktivitas gerakan yang koordinatif tangannya misalnya begini terus kita sama-sama menyanyi cari satu lagu gitu cicak-cicak di dinding tapi ada yang tugasnya nyanyi ada yang tugasnya tepuk ada yang tugasnya gerak yang tugasnya tepuk dia harus bertepuk dengan tempo yang sama terus gak boleh berubah lalu yang gerak itu dia mesti ingat pola geraknya ya misalnya cicak-cicak di dinding ayo gimana tadi arah geraknya depan naik dulu satu satu ke samping satu kembali ke depan ke depan pola ya jadi aktivitas gerak yang memiliki pola saya perkenalkan sebagai rima rima itu artinya pengulangan bunyi ya pengulangan literasi itu ada yang disebut dengan rima nah karena literasi juga ada literasi gerak kan maka ada pola gerak juga yang akan membantu kita untuk membentuk koneksi antara imajinasi ingatan di otak kanan ya dibarengi dengan lagu lalu di otak kiri itu karena bantuan tempo dan formula pattern itu bekerja maka terbangunlah koneksi yang baik antara hemisfer kiri dan kanan itu memicu koordinasi juga jadi jangan bilang ah udah gede kita mah udah udah mahir hmm tau-tau satu waktu kecilnya kurang koordinatif kedua gedenya juga jadinya jalan dan melakukan pekerjaannya kurang menggunakan area geraknya keseimbangan bakalan cepat menurun loh maka jangan pernah jadi kalau mau olahraga ya sekarang lagi pandemi ini kan kita gak melakukan aktivitas beramai-ramai dulu ya gak dianjurin loh sebetulnya kita walaupun ayo silahkan olahraga keluar tapi jangan nge-geng nge-geng dulu sekeluarga aja yang kita udah tau jelas-jelas dalam keluarga itu sama-sama menjaga kesehatannya menjaga kebersihan lebih baik bikin aktivitas dengan anggota keluarga kita salah satunya itu yang kedua bisa dengan posisi juga berdiri kemudian kita gunakan kedua kaki jadi ini berhadapan terus kita tepuk ya dengan lagu tertentu habis itu lututnya tepuk silang habis itu tangan ini nepuk lutut yang diseberang lutut kita dikasih untuk ditepuk sama anggota keluarga kita yang lain ini aktivitas yang akan membantu koordinasi semakin kompleks polanya dijamin nanti matematikanya juga jadi semakin bagus wow itu ya bunya jadi lakukanlah selalu gerakan koordinatif dengan pola yang semakin lama semakin menantang oke tapi asik biasanya kalau kita saling memahami artinya ada anak kecil ada orang tua ada lansia ya lalu yang membuat gerak itu jangan cuman sekedar mengkopi gerakan orang lain tapi pahami kemampuan masing-masing gak ada di rumah lalu berkreasi itu akan jadi fun kok oke nah sudah muncul ada pertanyaan ada pertanyaan ya bunda ya dari Cecilia Susanti ibu Ana pada anak dengan kemampuan otak di bawah rata-rata ya itu seperti apa ya bawa rata-rata ya simulasi apa yang bisa dilakukan menumbuhkan persektual anak tersebut misalnya dia bergerak dengan dibantu apakah dapat meningkatkan kerja otak bun wah ini di bawah rata-rata itu masuk yang menarik di bawah rata-rata adalah frase atau rangkaian kata yang kita pakai untuk misalnya gini anak umurnya berapa 8 tahun misalnya gitu tapi ternyata kemampuan otak dia tidak untuk berpikir di usia 8 dia bahkan belum berpikir dia masih merespon dengan cepat spontan itu kan kemampuan berpikirnya anak 4 tahun kebawah berarti kemampuan dia pikir di bawah rata-rata usia yang seharusnya dia capai itu maksudnya mas nah lalu kalau udah begitu gimana dianya dibantu apakah juga aktivitas geraknya tadi dibilang dibantu dengan dengan aktivitas yang dibantu gitu maksudnya gitu ya boleh boleh dibantu boleh dipegang misalnya karena anak-anak dengan kasus yang seperti ditanyakan kalau usianya itu udah di atas 7 tahun pada umumnya mereka gak suka dengan aktivitas yang geraknya berpola sekarang tiktok lagi rame yang tarak takdung kan tarak takdung tarak takdung 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 cereng katanya gitu ya itu kan mesti hafal polanya iya cereng kan mesti hafal ya polanya itu pola simple itu pola simple tapi coba kalau lihat challenge yang lain-lain gitu loh yang waduh gerakannya tuh polanya sampai banyak banget gitu ya tapi dibalikin lagi itu kan mesti hafal tuh makin banyak kompleksitasnya itu menunjukkan kerja otak yang juga makin meningkat kapan boleh dibantu pertama kedua boleh dipantu jadi waktu membentuk pola atau membentuk memori koneksi otak ke otot boleh dibantu tapi abis itu enggak justru setelah itu kita lihat kemampuannya ada di mana nah yang sedih adalah kalau ternyata dia tidak mampu melakukan aktivitas geraknya bukan karena dia gak bisa memori bukan karena dia tidak punya rencana gerak dan mengeksekusinya tapi karena dia gak punya ototnya kemudian gini Bun ada pertanyaan yang terbesit ya bagaimana dengan ketika orang tua yang saat ini mayoritas di Indonesia ini orang tuanya itu malah mengurangi ruang gerak anak ya yang mungkin membiarkan anak untuk bereksplorasi itu ya Bun itu seperti apa ya Bun ya banyak orang tua yang mengurangi ruang gerak anak itu satu karena memang kondisi sosial ekonomi kalau itu biasanya mereka langsung mencari pengimbangannya jadi misalnya weekend anaknya dibawa pergi ke tempat yang terpuka lepas bebas tapi ada sebagian orang tua yang mengurangi ruang gerak karena anaknya itu geraknya nampaknya berlebihan anaknya itu sepertinya pakai baterai yang gak ada abisnya gitu ya recharge recharge pula nah kalau yang kedua itu lebih mungkin terjadi karena anak itu belum bahkan matang di level yang sebelumnya di bawahnya topik kita tentang perseptual hari ini jadi dia belum matang terutama di balance-nya dia belum matang pada pengenalan ruang gerak tiga dimensinya dia dia belum matang pada menahan refleksnya nah itu kondisi-kondisi yang mengganggu sekali tapi anak kan gak bisa ngomong anak kan gak tahu anak belum punya kosa-kota yang bilang aduh mami saya gak enak dia gak seimbang belum bisa dia gak tahu mana itu seimbang gak seimbang aduh mami gak enak deh saya rasanya badannya ada yang gak pas gitu apanya gimana gitu nah itu kondisi yang unspeakable gak bisa disebut akhirnya anak-anak mencarinya dengan dengan alamiahnya alamiahnya makhluk hidup adalah bergerak oke kita mungkin ada pertanyaan lagi bun ya biar teman-teman banyak kita intip lagi kita intip lagi dari Wardani Mansur ya guana bagaimana dengan kita yang sudah berumur 46 tahun untuk tetap fit menjalankan aktivitas yang agak berat sementara berat badan 56 kilogram saya juga sering merasa kesemutan dan susah digerakkan waduh itu kalau diterusin kalau diterusin tuh kalimatnya pertanyaannya bisa-bisa munculnya menjadi iya jadi rasanya buat ngapa-ngapain berat deh dan juga akhirnya jadinya saya gampang betean buat mikir juga rasanya kurang sigap gitu loh gak cepat kita mikir dan itu yang terjadi memang jadi pada waktu kita sudah terbatas kemampuan bergeraknya itu akan nyedot kerja otak yang biasanya harusnya dipakai untuk berpikir kompleks jadinya kita mikirnya yang biasa-biasa yang standar-standar gak mau ribet gitu ya apa caranya caranya adalah mulai dengan nah itu yang tadi sarannya Mas Habib mulai dengan sejenisnya yoga lenturkan dulu ototnya ya lenturkan otot mulai dari atas tengkuk bahu dada punggung perut paha lengan betis gitu ya lenturin dulu jadi stretching ke segala arah sehingga kita bisa menemukan kembali persendian kita bergerak dengan fleksibel ke semua arah teman-teman salah satu testing fleksibilitas otot itu tangan ke atas satu dari bawah satu lalu ketemu di belakang jari-jarinya ketemu gak Mas ini gaknya ketemu iya targetnya segimana targetnya sebetulnya segini oke ya targetnya tuh nyantol sebetulnya ya tapi dalam posisi gini nyantolnya oh iya nah terus uniknya lagi uniknya lagi coba ganti arah Mas uniknya lagi tidak semua orang bisa dua arah sama oh gitu ya iya bener Bun gak nyampe ya Bun iya karena yang kanan mungkin kita lebih fleksibel karena dipakai untuk banyak hal ya sementara yang kiri enggak nah teman-teman jadi satu itu fleksibilitas otot kita kita perbaiki kemudian ruang gerak sendinya kita kita tantang kembali kalau saya usia tadi buat saya nambah satu dekade ya saya lebih tinggi sedikit kalau saya saya pakai latihan yang banyak sekarang saya dapatkan dari teman-teman itu di dinding ya di dinding tangannya ditempel di dinding saya mendingan ngambil dinding ini ya kelihatan di layar oke tangannya ditempel di dinding kemudian diputer jadi dari sini puter ke belakang lalu puter lagi seperti lagi ngelap dinding makanya ya sekarang lurus kita enggak punya lagi papan tulis buat dihapus ternyata jelek oh gitu ya hapus ya bersihin kaca ya mas ya itu tuh penting artinya untuk stimulasi persendian ya bahkan kalau di tes itu kita tegak lalu tangannya di dinding dua-duanya kiri-kanan lalu punggungnya ini tidak boleh melengkung tapi punggungnya ini tangannya tuh jangan sampai bisa lewat tangannya mesti ketahan itu artinya punggung kita menempel di dinding baik punggung atas maupun panggul ya jadi jangan sampai ada cekungan nah posisi kita begini lalu kita angkat kepalanya juga mesti nempel dinding ya lalu kita angkat tinggi tapi tetap nempel di dinding padahal beberapa teman kita dia gak akan bisa mengangkat tinggi dengan tetap nempel di dinding nah itu bagian tubuh atas aja tuh menceritakan tentang otot-otot yang tidak lentur jadi teman-teman classmates kita bisa kok di usia berapapun juga otot itu dan otak keduanya sebetulnya tidak mengikut dengan pertambahan usia seharusnya kita bisa melakukan aktivitas maintenance supaya dia tetap stamina bagus supaya gak mengganggu kita pikir oke ya itu terjawab ya ibu kemudian dari Kak Andi Yuda Mio hai terima kasih atas pencerahannya kira-kira apa yang terjadi ketika gerak alami dimanipulasi seperti misalnya gerak pada saat bermain pantomim terima kasih itu keren itu keren artinya Kak Andi dan Kak Hasmit semuanya pada saat gerak kita sudah bisa kita manipulasi untuk rencana yang lebih dibanding aktivitas sehari-hari jadi mau pantomim jadi aktor atau juga misalnya kita melakukan aktivitas gerak untuk untuk melakukan acting tertentu deh itu semua artinya udah mikir jadi si gerak ini bukan cuma dipakai untuk hidup melainkan gerak itu sudah terlibat dalam sebuah karya kalau itu bahkan sudah terlibat dalam sebuah karya jadi gerak itu dipakai untuk hidup gerak itu dipakai untuk berkomunikasi gerak itu dipakai untuk beraktifitas dasar lalu lebih-lebih lagi seperti pertanyaan Kak Andi tadi gerak itu bisa dipakai juga untuk menjadi bagian dari karya kita nah itu semua udah udah pakai perencanaan gerak strategi gerak dan eksekusi yang sesuai dengan rencananya itu namanya smart movement oke smart movement tapi bun yang utama yang utama itu kita berarti melatih koordinasi dan perencanaan gerak atau kelenturan otot dulu bun nice itu mesti berjalan paralel mas oke kalau di anak kalau di anak yang optimal yang optimal ya tidak ada kendala otot itu justru hadirnya lentur dulu lihat bayi lah bayi tuh kemana aja dia bisa kok anak kecil-kecil kadang-kadang kalau kita lihat kita yang suka karena apa dia bisa jumpalitan dia bisa split kakinya dia bisa bergelantungan sebetulnya anak mah bisa segala kita aja yang ketakutan tapi tapi berjalan dengan waktu ada bagian otot yang gak dipakai yang kemudian jadinya komunikasi dengan otaknya menurun ya kita usahakan kita tetap memanfaatkan bagian tubuh itu secara bertahap dari tengkuk sampai ke tanggul dari tengah tubuh ini yang badan ke ujung-ujung baik tangan maupun kaki oke mungkin ada lagi pertanyaan sudah masuk nih pertanyaan mas Roland dari Mbak Mega Putro ya maaf ingin bertanya kenapa juga kalau orang yang sudah manula tapi tulang untuk bergerak agak sakit sendi-sendinya wah ini ya itu itu kalau otot kita gak diajak untuk beraktifitas yang membuat dia tetap lentur lama-lama otot yang menggerakkan tulang pada persendian dianya membuat si sendi itu jaraknya menyempit mengecil karena si ototnya tidak lagi lentur jadi jarak antar sendi-sendi baik sendi ini sendi semua ya ini sendi ini apalagi sendi juga antar tulang belakang itu juga merupakan kategori sendi kalau ototnya tidak lagi fleksibel tidak bekerja dengan kontraksi yang optimal nanti loyor dianya nah otot itu akan membuat si tulang-tulang ini pada ketemu nah kalau ketemu sementara kita masih bergerak gesek nah terutama yang paling terasa nyeri itu misalnya bonggol di bahu siku kemudian di panggul lutut dan pergangan tangan dan kaki sama jari jemari yang itu paling sering terasa sakit karena apa gesekannya kalau dia udah ototnya gak mau membuat tarikan sehingga dia ada jarak ya dia ketemu ini terjadi gesekan pelapisnya lama-lama aus kalau pelapisnya aus tulang ketemu tulang ya itu akan menjadi nyeri maka teman-teman usia tambah jangan dijadikan alasan ayo tetap melakukan aktivitas kelenturan mungkin dengan cara yang tadi bunda ajarkan ya tadi ya kita dengan cara cuman gini-gini doang kan gampang sambil memorinya tetap di rangsang coba deh iseng lihat di facebook itu saya ada buatkan tentang rhyme move tadi yang siapa tahu bisa menjadi tantangan buat teman-teman menciptakan pola-pola yang lain gampang kok asal dilakukannya dengan tempo supaya tetap menstimulus otaknya kita dan membuat kita bisa selalu memiliki kesigapan dalam berpikir kalau senam otak itu pun gimana ya kalau senam otak biasanya senam otak ada yang ada dua senam otak ada dua jenis senam otak senam otak yang hanya membangun koneksi hemisfer kiri-kanan maka senam itu semua unsur aktivitasnya biasanya bersilang itu yang pertama yang kedua sudah senam otak yang berunsurkan perseptual seperti topik kita hari ini jadi selain koordinatif dia memiliki persepsi senam otak yang diciptakan oleh sahabat-sahabat yang kita juga sudah pernah bahas di kelas bersama ya dokter Andri Maisa dan Mbak Heri Puji Asuti itu menciptakan senam kupu-kupu jadi selain gerakan itu dia ciptakan dengan cerita lalu ada rangkaian kegiatannya yang memenuhi satu kelenturan dua keseimbangan tiga koordinasi tubuh atas bawah depan belakang kiri-kanan juga membangun imajinasi terhadap apa gerakan yang dilakukan jadi persepsinya ikut di challenge itu lebih menantang dibanding yang pertama ya tipe yang kedua senam otak dengan persepsi juga juga ada pada aktivitas yang disebut sebagai alfabet egram kinestetik dimana setiap gerakannya itu diingat lewat kode alfabet jadi misalnya untuk A ini gerakan A B ini gerakan B C ini gerakan C karena kita mesti ingat-ingat tiap huruf itu punya gerakannya lalu abis itu ayo sebutin namanya Habib pas menyebut Habib itu H A B I B gitu kan maka begitu nyebutin ayo hari ini sebutin nama ayah besok sebutin nama ibu lusaknya sebutin nama kakak itu tiap hari bergerak tapi otaknya selalu diajak mikir itu aktivitas senam otak dengan persepsi di youtube kita udah pernah turunin kok mungkin nanti satu hari ya satu hari kita khususkan di kelas bersama untuk itu oke mungkin satu lagi pertanyaan ya Kak Roland sepertinya ada pertanyaan juga nih Kak Roland dari teman-teman kelas med ini dari Eko Supriyadi Pak Eko ya bagaimana gerakan orang yang sedang mencangkul tanah dan mencari rumput oke kalau mencangkul tanah itu bagus karena kalau kita mencangkul satu kita kan mau mengayunkan sebuah benda yang berat ya maka kita punya yang disebut dengan kuda-kuda kuda-kuda pasti kaki kita akan mencari posisi dengan keseimbangan yang tadi saya bilang keseimbangan tiga dimensi kaki kiri kanan tapi dibuka sedikit untuk keseimbangan kiri kanan depan belakangnya terbentuk lalu yang bergerak tubuh atas itu mencangkul ya dan biasanya kalau orang mencangkul dia akan terampil untuk mengubah posisi dengan tubuh kiri atau tubuh kanan yang mencangkul hanya dengan satu sisi jadi terus-terusan saja mencangkulnya dengan satu sisi itu merusak postur tubuh tapi kalau dia mencangkulnya dengan mengubah-ubah kiri dan kanan secara reguler diubah itu malah memberikan manfaat luar biasa untuk banyak hal posturnya iya kelenturannya iya aerobik tubuhnya juga jantungnya juga iya nah kalau mencabut rumput ini tergantung rentang waktunya karena posisinya sebetulnya bagus dia deep squat jongkok itu deep squat jadi otot tungkai bawahnya akan terchallenge dengan baik dia deep squat lalu dia mencabut nah motorik halusnya kerja tuh dia mencabut cuman sayangnya seringkali orang jongkok terus bongkok seharusnya badannya tetap tegak lalu dia mencabut jadi emang gak boleh membongkok nanti malah terbentuk ya tulang belakang kita iya sayang karena jadinya orang mungkin awamnya bilang ototnya melar kalau ototnya melar dianya membuat tidak lentur kembali nanti tulang belakangnya berubah posisi berubah rangkaian berubah rangkaian itu berpotensi ada yang gesek-gesek aduh nanti ceritanya beda lagi deh kalau misalnya coconut dance bunda bunda pernah dengar ya coconut dance segala bentuk aktivitas dansa atau aktivitas gerak dengan irama selama dia memiliki pola dan mengikuti tempo itu oke ya maka saya selalu bilang sama parents kalau lagi parenting atau kalau saya ketemu dengan guru-guru tk apaut itu kalau anak-anak melakukan aktivitas jangan cepat-cepat dipuji ya lalu yang kedua dia harus memenuhi ketuntasan bergeraknya jadi jangan setengah lagu udahan atau nanti ganti gerak ya kalau mau ganti gerak oke polanya apa oh enggak saya bukan mau gerakan yang berpola saya mau punya gerakan yang bebas baik boleh maknanya apa naikin ke level berikutnya ke level meaning ke level perceptual jadi gerakannya itu mesti sedang melembangkan sesuatu bukan sekedar latah gitu loh banyi terus cuma latah-latah aja goyang gitu itu kita mundur kita mundur jauh ke belakang pada gerak spontan jadinya oke oke bun udah gak terasa bun sudah 60 menit padahal belum nyuruh mas habib dansa jangan bun nanti saya gerak baik baik buat classmate semuanya dengan pertemuan hari ini saya berharap classmate melihat sebuah perbedaan pada level kematangan kerja otak untuk gerak ya jadi bukan gerak spontan yang kita harapkan terjadi pada pertambahan usia kita melainkan gerak yang terarah terencana dan memenuhi fungsinya untuk menjaga manusia supaya dia memiliki keseimbangan dan kelenturan yang baik kita berharap dengan kemampuan gerak yang menjadi fundamen perkembangan persepsi maka kita akan bisa memulai langkah selanjutnya pada kematangan otak untuk mencapai kebutuhan kognitif kita jumpa lagi di pertemuan kita minggu depan dan akan lebih mengenal tentang low order thinking skill salam buat semua classmates wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu dia narasumber kita bunda anegresia mungkin sudah saatnya kita harus berpisah tapi teman-teman classmates jangan lupa untuk simak terus kelas bersama jangan lupa di subscribe comment like and share dan juga dinyalakan juga notifikasi lonceng di youtubenya biar menjadi pengingat video-video update terbaru dari kelas bersama baik sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata saya Habib Rastyo undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati